Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillah 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 Yaitu sumu tasuhu Yang artinya adalah berpuasalah Kalian miscaya kalian akan sehat Kemudian yang keempat Menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin Banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup kekurangan dan membutuhkan bantuan Dengan berpuasa kita bisa merasakan lapar Sehingga hal ini dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum du'afa dan fakir miskin Jadi disini anak-anak Kita akan tahu bagaimana rasanya tidak makan satu hari Kemudian bagaimana rasanya kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita makan Nah itu kita bisa merasakannya Maka dari itu kalau ada makanan jangan dibuang-buang Kalau anak-anak ingin tidak sampai terbuang Maka membuat atau membelinya jangan terlalu banyak Nah secukupnya saja tidak berlebih-lebihkan Yang kelima meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT Pada saat puasa tubuh kita terasa lemah Haus dan lapar Tetapi semuanya itu berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa pada saat berbuka puasa Hal ini menambah rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang telah Allah berikan Nah sehat saja itu sudah merupakan nikmat dari Allah ya Tidak hanya uang dan harta Kesehatan Kemudian anak-anak yang soleh-solehah itu juga merupakan Kehatan atau rejeki dari Allah Yang keenam melatih hidup disiplin Di bulan Ramadan kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa Dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT Oleh karena itu puasa Ramadan dapat melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin Yang ketujuh Menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk Selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa Sebaiknya kita juga menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa Di antaranya berkata kotor Berkata kotor tahu ya Jangan sampai kita ucapkan Kemudian berbohong Bertengkar Mencaci maki dan lain sebagainya Selain itu apalagi yang anak-anak tahu Ya seperti mencuri Mencuri itu mengambil barang bukan milik kita Bukan hak kita Nah itu salah satunya ya Kemudian yang terakhir Melatih kesabaran Puasa akan melatih kita untuk bersabar dari segala hal yang bisa membatalkannya Seperti makan dan minum di siang hari Ataupun hal-hal lain yang bisa mengurangi pahala puasa Oleh karena itu puasa sering dikatakan separuh dari kesabaran Nah itu yang kita pelajari hari ini Semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah Tetap semangat ya Belajar kalau ada video Dilihat, difahami, dan dipelajari Jangan diskip ya Atau dilewati Sekian dan terima kasih dari Bu Eni Semoga ilmu yang saya berikan untuk anak-anak Bermanfaat Untuk selamanya ya Pastinya ya Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Diberi kesehatan, perlindungan, dimanapun berada Jangan lupa Meskipun di rumah tetap cuci tangan Rajin-rajin cuci tangan ya Kemudian keluar rumah Anak-anak memakai masker Jaga jarak Dan kalau tidak ada tempat cuci tangan Anak-anak bisa bawa hand sanitizer Terima kasih Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih